Selamat malam kepada Bapak Wilau Si, selamat malam kepada Bapak Angkok beserta istri dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai semuanya. Nama saya Gu Mawang, saya sedikit akan cerita tentang sakit saya, dan setelah saya di terapi di olong fitologi ini, pada tahun 2015, tepatnya bulan 6 ya, saya di ponis oleh dokter, sudah tidak ada obatnya. Dan waktu itu saya di endoskopi, sama di CT scan, di pankreas itu penuh dengan tumor, angker, kalau orang bilang angker, jadi dokter di Surabaya ini menyatakan bahwa umur saya ini tiga, ada yang tiga, satu bulan, maksimal tiga bulan. Setelah semua obatnya di Surabaya bilang seperti itu, akhirnya saya konsultasi ke Singapur. Dari hasil CT scan yang di Surabaya saya keren ke Singapur, saya disuruh cepat datang ke Singapur karena belum menempel di pembuluh darah besar, jadi masih bisa dioperasi karena mengingat usia saya masih 55 tahun. Tepatnya kandas bulan bulan Juni, saya dioperasi, saya observasi di Singapur selama satu bulan. Setelah itu saya kembali ke Surabaya, pulang ke Surabaya. Kurang lebih dua bulan, saya check up lagi, saya check up lagi ke Singapur. Iya, memang pada saat, waktu saya dioperasi itu pankreas, pankreas saya dibuang semua. Pankreas kempetu limpa usus 12 jari. Jadi empat organ itu, saya sudah, sampai sekarang sudah tidak punya, dan sebagian lambung saya dibuang. Iya, jadi usus, usus selus itu dipemas. Jadi kalau makan, segala apa yang saya makan selalu berkejualan di perut saya, sampai sekarang ini, jadi kita bisa menikmati makanan yang Bapak bilang enak, saya bilang tidak enak. Setelah dua bulan, saya kembali ke Singapur, CK, ternyata ada penebaraan lagi di lemak perut sama genja ketah bumi. Kurang kira-kira ada sembilan titik, ada dua di lemak perut sama genja ketah bumi. Setelah itu saya kemo 16 kali, 16 hari ini. Kemonya ini bukan obat, hanya satu, dua obat yang saya, yang saya jalanin. Satu, yang enam jam, tiap harinya minum obat kemo tiga kali selanjutnya. Sampai enam belas kali, kemo, saya pulang, saya check up lagi ke Singapur, bersih. Tapi dua bulan nanti saya kembali ke Singapur, ya itu tadi timbul lagi, itu tadi. Ada sembilan titik di lemak perut sama genja ketah bumi. Setelah itu dokter menganggurkan saya kemo lagi delapan kali. Kemonya ini delapan kali lebih berat dari yang pertama. Yang satunya empat puluh delapan jam. Jadi pada saat kemo yang ke-17 saya kembali pulang ke Surabaya, saya diajak kakak saya di Long Hitology ini. Saya akhirnya kemo 17 sampai ke-24. Saya sambil menganggur, sambil terapi di Long Hitology ini. Setelah kemo 24 kali, saya kembali ke Singapur, check up, dinyatakan bersih. Padahal dokter bilang, sebelumnya saya tanya, ini timbul di lemak perut sama genja ketah bumi. Apakah kalau di kemo lagi delapan kali, bisa hilang? Dokternya bilang, tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, tidak mengecil, menentang, kemungkinan membesar. Setelah itu, ya itu tadi, saya kembali ke kemo menjalani kemo sambil terapi. Setelah 24 selesai, saya kemo menyatakan bersih. Dua bulan nanti, saya istirahat kembali cekan lagi di Singapur. Kalau tetap dinyatakan, masih bersih lagi. Dokter bilang apa? Satu keajaiban. Satu keajaiban. Satu keajaiban. Tapi saya bilang, saya mengkongan kemo juga sambil terapi. Terus dia bilang, saya jelaskan. Kalau disuruh cerita itu, namanya long-dipologi. Kalau orang bilang, tenaga dalam gitu. Ya, energi. Dokternya bilang, memang di Singapura ada. Seperti itu. Tapi, ya itu tadi. gimana kalau disuruh cerita itu. Sangat-sangat beneru buat saya. Karena apa? Memang, memang harus semangat ya. Kalau semangat ada, tentunya sedikit. Banyak membantu. Dan, setelah saya menjalani terapi di sini. Padan saya tambah kuat. Kalau mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih baru, mungkin masih belum tahu keadaan fisik saya pada saat itu. Tapi kalau yang relawan-relawan yang sudah sering ketemu dengan saya. Baik Ibu. Ini tidak pandang agama. Kita pandang polit. Dia tahu saya. Saya bisa berdiri sekarang di hadapan Ibu dan Bapak. Mungkin terheram. Ya, kadang fisik saya. Tapi, setelah itu, saya kembali lagi ke Singapura lagi. Kurang lebih hampir lima bulan. Dan, memang ada satu titik lagi timbul di lemak perut. Dan, pembesaran di pencari-pencari lagi. Jadi, saya sudah kemo lagi. Tambah satu lagi jadi 25. Ya, karena, yaitu tadi, bayangkan kemo 25 dengan dua op macam op-up. Dan ada op pocket di sini. 48 jam. Jadi, kalau tidur itu kayak tapas tersengal-sengal gitu. Ya, mungkin ya sambil kemo, sambil terapi. Makanya saya tetap, ya, biarpun kemo, masih bisa beraktivitas kerja seperti biasa. Lalu, baru jam 4. Lalu, sudah ada schedule ya. Jam 4 pagi sopo saya bangun. Saya pulangnya jam 2 sopo. Sampai rumah. Ini penuh ini. Jadi, saya, ini cerita tentang saya seperti ini. Jadi, mungkin kalau bapak-bapak hukumnya masih maru. Awalnya memang saya tidak percaya. Awalnya. Habis saya jalani terapi di sini, ya, tetap medis tetap saya lakukan. Ya, ya, isik saya seperti ini. Masih bisa lari. Masih bisa lari. Jadi, dengan saya punya keluarga hebat ya. Iya, keluarga hebat. Keluarga besar saya hebat. Sangat mendukung saya. Ditambah. Sukarelawan di Long Fitology. Benar-benar mengayomi. Ini. Yang membuat saya bertambah semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, nah, jadi cuma saya sedikit ingin mengingatkan. Kalau punya sabit, ya. Jangan patah semangat. Sekiranya apa itu yang terbaik. lakukan jangan mempunyai kayak sebelum perang kita orang Jawa kita judul gitu maju pantang mundur sedikit bantu dibantu terapi ya pasti bisa terapi saya tidak bayar saya tidak bayar kalau bayar saya tidak percaya saya tidak bayar jadi saya benar-benar percaya terima kasih terima kasih